Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, hi shop lovers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik haiko van der pecken dan rangga azob tentunya Nah sahabat yang mana dikabar terbaru kali ini datangnya dari haiko Yang mana bukan bang azob Ternyata neng koko pamer foto bersama pria Yang akan menjadi lawan mainnya di film terbarunya nanti Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita Halo apa kabarnya kalian semua para pensai shoppers Di informasi terbaru yang akan mimin bahas Kali ini tentunya seputar haiko van der pecken dan rangga azob ya guys Yang mana di informasi terbaru kali ini Ada kabar yang sangat mengejutkan nih Dari si cantik haiko Yang mana terlihat di beberapa instastory instagram haiko van der pecken kemarin Haiko van der pecken mengabarkan kepada kita semua Bahwasannya dia sudah mendapatkan lawan mainnya di sinetron atau film Yang akan segera Tayang ya guys di bioskop Ya meskipun disini neng koko memperlihatkan Wajah orang tersebut Tidak memperlihatkan wajah orang tersebut Akan tetapi kita bisa melihat bahwasannya Aktor yang akan menjadi lawan haiko van der pecken ini adalah Sosok aktor yang cukup mahir ya di bidang perfilman Terlihat disini di labuan baju Neng koko ditemani oleh salah satu pria tampan Yang bisa disebut atau dipanggil sebagai pangeran Terlihat melalui instastory neng koko kemudian direpos ulang ya Disini haiko van der pecken tengah melihat ke arah sana Dan juga terlihat ada sesopnya di sampingnya Akan tetapi bukan rangga asop ya guys Tentang saja postingan haiko van der pecken tentunya Menjadi sorotan banyak orang Salah satunya dari para penggemar haiko van der pecken Yang sudah menantikan ini sejak lama Dan juga sudah tidak bertanya-tanya lagi Perihal siapakah yang akan menjadi lawan main haiko van der pecken nanti Dikarena sudah terjawab ya guys Haiko van der pecken nampaknya sudah memberitahu kepada kita semua Siapa yang akan menjadi lawan mainnya nanti dalam proyek sinetron Atau film yang akan tayang di bioskop Haiko nampaknya sangat antusias sekali untuk Shooting film terbarunya ini Dikarenakan ini kali pertama haiko van der pecken untuk bergelut Di perfilman indonesia ya Sebelumnya haiko van der pecken juga pernah loh guys Membintangi beberapa judul film Yang didemani oleh beberapa rekan-rekan terbaiknya Seperti Yasmin Never Dan juga ada Kak Angela Jelsa ya Yang mana pernah menjadi lawan main haiko van der pecken Nampaknya tidak ada yang kecewa ketika haiko van der pecken Memposting sesuatu dan memperlihatkan lawan mainnya Yang akan tentunya menjadi bahan perbincangan para penggemar ya guys Dikarenakan bukan reka azob yang akan menjualin Lawan main haiko akan tetapi sudah ada penggantinya nih Mimin harap disini para penggemar tidak kecewa Untuk melihat keputusan dari si cantik haiko van der pecken ini Tanya itu saja terlihat ya Bahwasanya Rengga Azob sudah setibanya di lokasi syuting ide garasi Yakni di Bali Dan juga Rengga Azob nampaknya sangat menikmati sekali nih Suasana di Bali bersama rekan-rekan ide garasinya Dan juga akan otw nih guys Untuk menjelajahi pulau di Indonesia Akankah mungkin Rengga Azob bersama rekan-rekan kerjanya ide garasi Akan menyambangi Lokasi syuting neng haiko van der pecken yang mana terletak di Labuan Bajo Kita tidak tahu ya guys Tetapi kita sangat yakin bahwasanya Rengga Azob Akan berkunjung ke lokasi syuting haiko van der pecken Ya mungkin bukan sekarang Sekarang akan tetapi nanti Jikalau proses syuting ide garasinya sudah selesai Dan juga pekerjaan Rengga Azob di Jakarta ini sudah clear Rengga Azob akan menyusul haiko van der pecken ke sana Dan sobat haiko pers Mungkin itulah tadi sedikit informasi Yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tuliskan penyepat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih